Penjuri menggasak motor pegawai butik di Bandar Lampung dalam hitungan menit. Penjurian motor pegawai butik ini sempat rekam kamera CCTV. Pelaku penjuri motor pegawai butik di Bandar Lampung tersebut diperkirakan berjumlah dua orang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Bayu. Selamat sore rekan May dan Tribun Lampung berada, benar kemarin terjadi penjurian kendaraan bermotor milik pegawai butik di jalan JTA Pagar Alam. Pelaku menggasak kendaraan pegawai butik tersebut dengan cepat, dengan hitungan menit. Kemudian dalam kejalan tersebut juga, menurut keterangan korban Dina Oktofiani, dia menceritakan bahwasannya pada saat itu dirinya berada di dalam butik untuk membersihkan pakaian-pakaian yang ada di dalam. Dan termasuk juga dia saat itu berada di toilet. Di dalam butik tersebut, dirinya tidak menyangka ada pelaku yang sudah mengincar lebih dulu kendaraan yang diparkirkan, kendaraan yang diparkirkan depan butik tersebut. Kejadian tersebut sekitar pukul 18.15 atau menjelang maghrib pelaku dengan sigap menggasak kendaraan motor bit warna biru putih dengan bertelat BE 5333 OR yang digasak oleh pelaku. Nah, pada saat itu juga saksi yang berada di lokasi penjual nasi goreng tempat memergoki kedua pelaku tersebut. Namun, pelaku tersebut melarikan diri dan sempat dilemparkan oleh saksi itu kursi terhadap pelaku. Namun, tidak sempat ditangkap, pelaku langsung kabur. Dengan kejadian tersebut, korban mengalami kerugian cukup besar, ya ini sekitar 12 juta. Terima kasih rekan Bayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, kabarnya kita kehilangan kendaraan bermotor ya. Itu boleh tahu motor apa, kejadiannya kapan, kemudian ada nggak ciri-ciri yang kamu tahu dari CTP mungkin? Kalau untuk itu, jenis motor itu kan motor beat, warna biru-putih, itu tahun 2016. Nah, untuk kehilangan itu pada pukul abis maghrib itu, sekitar jam 18.15. Kemarin ya? Iya, tadi malam. Oh, semalam, oke. Nah, itu kan kita posisinya dua karyawan di dalam itu lagi di dalam toko. Kalau kita lagi di dalam toko, jadi pas di luar juga kita nggak ngelihat juga, nggak ada suara juga gitu kan. Lagi lengah juga mungkin kita itu. Nah, kita tuh tahu kejadian maling itu tuh, pas ada karyawan sebelah, nyamperin kita sama cita kita. Baru kita tahu kalau motor itu memang udah dibawa sama pelakunya. Nah, kalau untuk ciri-ciri pelaku itu dua orang, laki-laki, terus dia itu pakai helm. Hmm, emang udah ngintai sih, emang kayak udah dihintai gitu dari, mungkin dari kemarin bisa, atau dari paginya atau siangnya juga bisa. Soalnya itu kan dia emang udah ngerencanain gitu. Nah, bisa direncanain itu seperti apa deh? Kenapa bisa direncanain? Oh, karena kan sih disitu nggak CCTV-nya sih, disitu tuh emang udah langsung mengkol ke toko itu, dia itu dari arah, arah sebelah kanan, dari jalan sebelah kanan, dia itu langsung mengkol ke toko itu. Habis itu langsung ngarahin, kan mereka boncengan, nah terus mereka tuh langsung ngarahin ke ini, ke itu, ke apa namanya, ke motor itu. Emang udah ngincer gitu loh. Berarti mereka ini parkirnya pas sampingan motor yang hilang? Iya, parkirnya di situ, deket, nggak jauh. Itu kalau boleh tahu di daerah mana ya kehilangannya? Itu di jalan ZA, Abidin, Pagar Alam, depan Paskasar dan UBL, itu toko butik Sachi, dia baru buka juga sekitar tiga mingguan yang lalu. Oh, kita sebagai karyawannya situ ya. Nah, kemudian dari ciri-ciri pelaku yang kamu ketahui seperti apa deh? Kalau untuk pelaku itu kan laki-laki tuh, dia pake helm dua orang, terus di CCTV juga yang bawa motor itu tuh pake celana jeans, terus pake jaket warna hijau. Dalam hitungan berapa menit? Kalau untuk di CCTV itu cuma ada satu menit, kurang lebih satu menit, itu udah langsung dibawa kabur. Bawa kabur ya. Modusnya mereka itu emang sebelumnya ke toko kita dulu untuk belanja atau seperti apa? Siapa langsung ngambil? Itu emang, emang gitu tuh emang kita gak tau kalau itu tuh udah ada di depan, terus tato udah bawa motor gitu. Lalu dia kan udah di kunci setang, sama mereka tuh langsung dipatahin gitu, setangnya gitu kan, kayak gituin, terus langsung dibawa kabur. Nah, sempat terlihat warga gak sih waktu sepas kejadian itu? Itu sempat, disitu kan ada sekitar sore sampai malam tuh kan ada penjualan segoreng, disitu juga udah dikejar sama gojek juga, udah terus dilempar. Sama si penjual nasi goreng, pake kursi, tapi gak kena. Padahal itu juga emang lagi macet-macetnya sih jalan. Sekitar jam berapa tadi itu? Sekitar jam 18. 18.15 ya, kejadiannya ya. Kita tahunya itu sekitar jam 17-an, karena emang udah ilang-ilang baru dikejar setahun kitanya. Oh, sama yang orang-orang depan itu ya? Oh, berarti kamu ini baru kerja 2 minggu ya di situ ya? Ya, ya. Oh, oke. Nah, kemudian sudah dilaporkan kehilangan ini kepada pepik polisian? Udah, tadi malam kita langsung lapor ke kepolisian sekitar jam setengah 11-an malam. Harapannya apa nih kepada kepolisian nih? Ya, kalau untuk polisi ya semoga aja bisa balik-balik gitu motornya kan. Boleh tau sih CCTV-nya kayak mana, dek? Tunjukin, dek. CCTV-nya, ini kita ada bukti CCTV-nya. Di rekamannya ini cuma 46 menit, 46 betik. Oke, oh itu dia pelakunya ya? Akhirnya nggak jam 1 menit dia langsung udah bisa bawa kabur. Dia lihat kangan kiri-kangan kiri dulu ya? Iya, dia nyangkuk-nyangkuk dulu di dalam ada hingga untuk kangan penjaganya. Oh, berarti dia standby juga tuh langsung ngikutupin ke kiri. Iya, bener. Itu emang kita parkirin di situ ya? Iya, emang tiap hari kita emang parkir di situ. Biasanya sih aman-aman aja. Oke, saya bisa betera melaporkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!